Intro Habib Rizik tiba di Polda Metro Jaya yang ditemani oleh Sekretaris Umum FPI Munarman. Pemeriksaan terhadap Habib Rizik berlangsung hampir 11 jam lamanya, namun pertanyaannya masih seputar FPI, belum ke pokok persoalan. Sekretaris Umum FPI Munarman menjelaskan, perkembangan terkini terkait pemeriksaan Imam Besar FPI Habib Rizik Sihab di Polda Metro Jaya masih dalam tahap awal. Masih seputar terkait dengan organisasi masyarakat FPI dan belum kemasalah utama terkait protokol kesehatan. Munarman menjelaskan, dari penyidik masih ada pertanyaan-pertanyaan lain terkait materi sangkatan yang akan ditujukan ke Habib Rizik. Hasil pemeriksaannya, Munarman mengatakan bahwa nantinya akan dikabarkan secara langsung. Jadi sebelum dilakukan pemeriksaan ya, untuk ditanyai dan dimasukkan dalam berita acara pemeriksaan, tersangka MRS dilakukan prokes ya, protokol kesehatan setelah sampai di Polda Metro Jaya. Ya tentunya nanti kita cek, sudah kita lakukan, beratkan dengan cek COVID, kemudian tensi, dan kemudian gula darah, kita lakukan pemeriksaan semua. Kemudian di dalam pemeriksaan, penyidik memberikan 84 pertanyaan, yang ditanyakan kepada tersangka MRS. Ini mulai jam 11.30, dan tadi selesai jam 22.00, dan kemudian setelah selesai diperiksa, tentunya dari penyidik membacakan kembali, ya membacakan kembali, daripada berita acara tersebut, dan kemudian ada beberapa yang diperbaiki, ataupun ditambahi oleh tersangka. Jadi kita melayani dengan baik, kita layani, apa-apa saja yang menjadi kekurangan daripada jawaban, ya tersangka di dalam berita acara pemeriksaan. Kemudian tersangka MRS, kita tahan, kita lakukan penahanan oleh penyidik, itu dimulai tanggal 12, bulan 12.00. Jadi artinya jam tanggal 12 Desember 2020, selama 20 hari ke depan. Jadi sampai tanggal 31 Desember 2020. Dari Jakarta, Dandi Anang dan Fitri, melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!